Kegiatan Jumat Curhat yang rutin digelar oleh Polres Badung setiap hari Jumat benar-benar membuat rasa puas masyarakat serta terbukti memberi solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat tersebut Dalam salah satu pembahasan forum tersebut, Kak Polres mengetahui untuk lampu merah kerobohkan memang lampu merahnya cepat sekali sebab itu Deddy mengimbau kepada kasat lantas, mengatur kembali timing atau waktu lampu merah dan hijaunya serta koordinasi dengan disub Lalu kemacetan di lalu lintas hampir dibilang tidak ada obat Hal itu bukan parkir kendaraan atau kendaraan yang mogok menjadi persoalan namun karena tingkat volume kendaraan meningkat Jelas orang satu di Polres Badung Kemudian mengenai penanganan orang yang terganggu jiwanya tidak bisa ditangani dengan hukum Untuk itu, Kapolres Badung akan perlengkapi para babin kampung dengan satu peralatan untuk mengatasi orang gangguan jiwa Penegakan hukum dijelaskan oleh Deddy bahwa ada restoratif justice jadi tidak sekonyong-konyong ditangani dengan hukum imbu Deddy Lantas dalam kesempatannya lurah kerobohkan apresiasi kepada Kapolres Badung Serta jejarannya atas kesigapan personilnya dan berharap kedepannya wilayah kerobohkan menjadi wilayah yang bebas narkoba Serta berharap juga masyarakat sadar hukum dan peduli lingkungan tutur lurah Kemudian sebelum menutup acara Jumat Curhat, Kasa Timnas MD Sujana memberitahukan kepada para undangan yang hadir Bahwa kami Polres siap memberi layanan optimal 24 jam untuk masyarakat Dalam hal ini kami menampung beberapa curhatan masyarakat yang akan terus kami koordinasikan dengan stakeholder terkait Baik secara vertikal maupun secara horizontal Dan tentu ada beberapa langkah-langkah yang bisa langsung kami lakukan Yaitu langkah-langkah jangka pendek Yaitu bagaimana kami melakukan nanti ke depan sosialisasi tentang antinarkotika Dan juga kegiatan-kegiatan patroli bersama Baiknya dilaksanakan oleh BABIN yang ada di wilayah Mosek Utara Dan dilakukan juga bergabung dengan kerangka si pandu beradat Yang ada di Provinsi Bali ini Gabung dengan BABINSA maupun dengan masyarakat adat itu sendiri Dan kami sangat mengapresiasi masyarakat campuhan ini Yang sudah tertib disiplin dan memiliki lingkungan yang begitu asyarakat Terima kasih Jadi mengenai lalu lintas itu Pak Bukan karena mogok atau kendaraan apa Itu diganakan karena tingkat volume kendaraan tinggi Bagaimana solusi Bapak menangani hal itu? Memang solusi jangka pendek terkait volume kendaraan adalah kehadiran anggota Terutama di perempatan lampu merah pertigaan Kenapa? Karena mencegah kekunci Kalau sudah terkunci Ini menyebabkan dari timur utara, barat maupun dari selatan Ini tidak bisa bergerak sama sekali Ketika volume kendaraan meningkat di jam tertentu, di ruas jalan tertentu Atau di titik simpang tertentu Maka kehadiran anggota memastikan supaya tidak terkunci saja Itu adalah solusi-solusi jangka pendek Nah untuk jangka panjang Ini tentu harus dibicarakan dengan stakeholder terkait terutama ketika ke atas Mengenai terkait orang gantuan jiwa Pak Itu saya dengar tadi Bapak mengatakan akan memperlengkapi Itu seperti apa pelengkapannya Pak? Kami akan konsepkan dulu untuk penanganan ODGJ ini Karena menangani orang ODGJ ini Kita harus betul-betul hati-hati Harus profesional Profesional artinya kita dilengkapi dengan peralatan Yang tentu menjaga keselamatan juga Nah karena itu kami akan coba untuk berdiskusi Alat apa yang paling cocok dan kita akan terlengkapi Seperti apa Pak alat itu Pak? Banyak kategori alat untuk Terutama Menangkap ODGJ yang liar Karena mereka lari atau bahkan bisa mengancam jiwa Itu salah satunya ya Dengan menggunakan kurungan ya Kurungan yang di ujungnya itu bisa Dengan tiga orang, empat orang Bisa Mengamankan Baik ODGJ-nya maupun Anggota Masyarakat maupun anggota kita Supaya Baru bisa menyentuh Ya dia seperti menggunakan stick ya Yang ujungnya itu ada Bolongan Jadi kayak tangkepan apa? Kekan Ada beberapa macam alat Tapi ini tentu harus dikaji dulu Yang pasti tidak menyakiti Tidak menyakiti Aman ya? Harus aman Nah untuk orang ODGJ-nya juga harus kita berikan Selamatkan juga Makasih Pak ya Ya makasih Selamat menikmati